Wakil Ketua 3 dan anggota BAPEM Perda DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi tahap 2 Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 di Provinsi Gorontalo. Dalam rangka sosialisasi tahap 2 Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, Wakil Ketua 3 dan anggota BAPEM Perda DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI yang digelar di Ruang Aula Gubernur Gorontalo. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur, Wakil Ketua DPR Provinsi, Anggota BAPEM Perda, Forkopimda, Sekda Provinsi Gorontalo, Asisten, Para Pimpinan OPD Provinsi Gorontalo, beserta rombongan anggota Badan Legislasi DPR RI. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Awaludin Paweni saat diwawancarai menyampaikan, terdapat 30 rancangan undang-undang yang dibahas, di mana diantara Prolegnas ada beberapa yang sangat urgen dan penting untuk disampaikan, diantaranya rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol, ASN, cipta karya, dan ibadah haji. Lebih lanjut dirinya menyampaikan dalam rapat tersebut, ada usulan yang disampaikan yakni soal daerah otonomi baru, soal Gorontalo Barat, Boliohuto, Kabupaten Panipi, Bone Pesisir, dan Kota Telaga. Pemerintah Provinsi hari ini menerima atau kedatangan tim Badan Legislasi DPR RI yang telah memfasialisasikan Prolegnas untuk tahun 2023, di mana ada kurang lebih 35 rancangan undang-undang yang akan dibahas untuk tahun 2023, di mana diantara Prolegnas tersebut, itu ada beberapa yang sangat urgen, yang sangat penting untuk disuarakan dari korontalo, diantaranya undang-undang, rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol, yang ini sementara kita tunggu untuk pengendalian dan pemerantasan, pemerantasan ya, pemerantasan nungguan beralkohol di daerah ini. Karena sampai dengan sekarang, undang-undangnya belum ada. Nah ini yang kita harap bersama untuk segera disahkan undang-undang ini. Kemudian yang berikut beberapa undang-undang seperti undang-undang tentang ASN, kemudian undang-undang tentang cipta karya, kemudian undang-undang masalah haji, ini yang tadi mendapatkan perhatian serius dari tim Badan Lekslas. Dan yang tidak kalah penting, tadi kita menyampaikan usulan atau mengingatkan kembali tentang daerah autonomi baru. Yang kita masukkan, itu masuk dalam undang-undang, insya Allah bisa, apa namanya, moratorium ini segera dibuka kembali dan itu undang-undangnya akan segera disahkan untuk lima autonomi baru yang akan diperlukan sebuah tahun.